Wakil Ketua DPR RI Bidang Korimbang, Rahmat Gobel, mengumpulkan para pengusaha Jepang yang berhimpun di organisasi Keidanren. Dilansir dari kontan, ia menjelaskan tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Para pengusaha Jepang tak perlu ragu untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini, katanya di Tokyo, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam organisasi Keidanren. Dari Indonesia, selain Gobel, juga hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju. Sedangkan anggota DPR yang hadir adalah Ari Egahani Ben Bahat, Novita Wijayanti, dan Kamru Samad. Mereka didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi. Gobel mengatakan, pemindahan dan pembangunan IKN mendapat dukungan penuh dari DPR RI, baik berupa dukungan regulasi, politik, maupun penganggaran. Selain itu, katanya, pemindahan Ibu Kota Negara ini untuk memperbaiki tata kelola wilayah yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di tanah air. Legislator asal Gorontalo ini menambahkan pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antar daerah. Oleh karena itu, pasca COVID ini suatu momentum, Presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi, katanya. Gobel menerangkan, ide pemindahan Ibu Kota Negara pernah dimunculkan oleh Presiden Soekarno maupun oleh Presiden Soeharto. Saat itu, Soekarno menimbang sejumlah wilayah, salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan Soeharto menimbang pemindahan ke Jombol, Jawa Barat. Kini, ide tersebut diwujudkan Presiden Joko Widodo dengan memilih penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ke Kalimantan Timur ini, katanya, akan memiliki dampak yang luas. Pertama, akan menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya untuk wilayah Timur Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Selama ini, pembangunan lebih berkembang di Sumatera, Jawa, dan Bali. Kedua, mengurangi beban demografi, ekologi, dan sosial wilayah Jakarta dan Jawa. Jakarta sudah terlalu padat. Kepadatan penduduk Jakarta adalah 15.978 jiwa per kilometer persegi. Jawa Barat yang menjadi tetangganya memiliki kepadatan penduduk 1.379 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan rata-rata nasional Indonesia, kepadatan penduduknya hanya 142 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di Jakarta ini memiliki dampak terhadap polusi udara, polusi air, dan juga polusi suara. Angka kriminalitas dan segala permasalahan sosial lainnya juga tinggi. Ketiga, pemindahan ibu kota ini akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi berpusat di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, dengan pemindahan ibu kota ini akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gorontalo yang menjadi kampung halaman saya akan menjadi salah satu provinsi yang akan terdampak oleh pemindahan ibu kota ini, katanya. Pada 2045, saat berusia 100 tahun, Indonesia sudah harus menjadi negara yang maju dan makmur. Pemindahan IKN ini akan mempercepat tercapainya tujuan tersebut, katanya. Pemindahan IKN ini akan mempercepat tercapainya tujuan tersebut.